Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Mirian kali ini saya mau berbagi resep cara membuat kolak-kolak singkong ya teman-teman ini singkong sebanyak satu kilo daun pandan ya satu lembar dengan saya potong-potong kecil dan ini ada santan 300 ml ya kemudian ini gula merah ini sebanyak 300 gram tapi saya sudah penciptakan sudah jadi sirup oke kalau gula sesuai selera saja ya teman-teman sekarang kita lanjut mengupas singkongnya Oke teman-teman ini ini dia singkongnya sudah saya potong kecil ya ini dan sekarang saya akan menyiapkan airnya Oke ini dia teman-teman airnya saya siapkan sebanyak satu liter ya itu sih opsional ya kalau teman-teman masih kurang airnya masih bisa ditambahkan masih bisa ditambah kita masukkan daun pandannya sekarang sudah mendidih ini airnya sekarang kita masukkan singkongnya tambahkan garam sedikit ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman sekarang sudah mulai untuk kita tambahkan gula ya gula merah gula merah juga saya menghidupkan gula merah juga saya menghidupkan gula merah juga saya menghidupkan gula merah juga ya ini dia penampakannya seperti ini dan sekarang kita tambahkan santannya teman-teman ya kita aduk rata ini cocok sekali buat di bulan ramadhan ya buat buka puasa oke teman-teman sekarang siap kita hidangkan sekarang kita matikan kompurnya oke teman-teman selamat menikmati selamat mencoba di rumah masing-masing ya sangat mudah sekali dan bahan-bahannya pun gampang mendapatkan apalagi kalau punya kebunnya ya di belakang rumah tinggal nyabut dan tinggal masaknya oke jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe sampai jumpa lagi di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati